Jawa'ah, oh jawa'ah, Alhamdulillah. Baik untuk jawa'ah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Berjuta manfaat sholawat di hari Jumat, Masya Allah. Tadi kita sudah bahas sejarah sholawat, pengertian sholawat, manfaat-manfaat sholawat. Ternyata sholawat bisa menjauhkan kita dari kemiskinan, lalu juga bisa menjauhkan kita dari musibah, Masya Allah. Nah terus aku pernah dengar nih katanya, ada sholawat yang bisa bikin kita selamat dan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Biar gampang masuk surga. Wah aku jadi penasaran, mohon penjelasannya itu sholawat apa sih Ustadz Anas Kurdi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sholawat yang bisa menyelamatkan kita. Dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyur seperti yang tertulis ketika asbabun nuzul ayat dalam surah Al-Azab adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang tadi sudah banyak dibicarakan. Kalau ini sering kita baca, insya Allah nanti pada yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada di dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwasannya awlan nasbi yaumil qiyamah. Bahwa manusia nanti yang paling utama, yang paling dapat prioritas pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Karena kalau kita berbicara syafaat, ada dua syafaat secara umum dan juga syafaat secara khusus. Syafaat secara umum yang Allah berikan kepada orang-orang yang salih. Syafaat secara khusus adalah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad, kepada siapapun yang diinginkan oleh baginda Nabi. Nah diantara yang diinginkan oleh baginda Nabi siapa? Orang yang memperbanyak salawat. Makanya dalam hadis yang panjang itu Nabi mengatakan, Wadlubu mintalah kepada Allah aliyah untukku kata Nabi apa? Al-wasilah, yaitu surga wasilah. Kalau umatnya membaca doa tentang wasilah, kita minta kapan ini dibaca? Yaitu di saat setelah azan. Kan ketika azan ada bacaannya tuh, ya doa setelah azan. Nah kalau kita banyak berdoa semacam ini, kita minta. Maka nanti pada hari kiamat kata Nabi, Wajabalaikum maka wajib bagi orang yang senantiasa setelah azan dia baca doa ini. Dan memintakan kepada Allah agar baginda Nabi mendapatkan surga wasilah. Maka kata Nabi, aku akan pantas memberikan dia syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang amal ibadah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jauh panggang dari api. Tapi kita minta bagaimanakah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan, Orang yang mencintaiku kata Nabi, nanti dia akan bersamaku di surga. Orang yang mencintaiku kata Nabi, bagaimanakah kita bisa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang banyak menyebut Rasulullah. Bagaimana kita menyebut? Kita banyak berselawat kepada Nabi. Ini yang akan memberikan sebuah keberuntungan buat kita. Kita ini kan mengaku umat Nabi Muhammad. Tetapi kita jarang berselawat kepada Nabi. Bagaimana nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Kalau kita saja jarang berselawat kepada Nabi. Bagaimana nanti pada hari kiamat Nabi mengatakan, Ini umatku. Kalau kita sendiri tidak banyak berselawat kepada Nabi. Padahal luar biasa. Bagaimana nilai orang yang berselawat. Bukan hanya mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Bukan hanya syafaat di yaumil kiamat. Tapi juga ketika di dunia. Allah akan memberikan sepuluh kebaikan. Allah akan memberikan sepuluh ampunan. Dan juga Allah akan memberikan sepuluh derajat. Ini kan sangat luar biasa. Ketika sudah ditawarkan semacam ini. Kemudian kita kurang berselawat. Apalagi yang kita minta. Apalagi nanti ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Kalau baginda Nabi sudah masuk ke dalam surga wasilah. Surga yang tertinggi. Bahkan kata Nabi gak ada seorang pun yang bisa masuk surga wasilah. Kecuali beliau. Makanya orang yang banyak membaca selawat kepada Nabi. Khususnya selawat Ibrahimiyah. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat. Dari baginda Nabi Muhammad s.a.w. Begitu. Masyaallah. Luar biasa. Jadi selawat yang bisa kita supaya mendapatkan syafaat. Bukan hanya di akhir. Ternyata di dunia juga insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat. Kalau kita membaca selawat Ibrahimiyah ya. Masyaallah. Waduh. Semakin seru pembahasan kita mengenai selawat. Kita akan tanya-tanya sama guru-guru kita lagi. Mengenai selawat. Kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin. Jemaah untuk menonton tayangan berikut ini. Silahkan. Seharusnya samping ini tuh. Dari kemarin lalu ya seharusnya. Woy. Woy. Samping ini lagi woy. Woy samping ini. Woy samping ini juga woy. Membalas kebaikan ibu rasanya mustahil sekali. Tapi untuk sekedar membuat mama bahagia. Apapun akan kami lakukan. Woy samping ini. Woy samping ini. Masyaallah. Masyaallah. Saya sedih dua nih sedihnya. Lihat videonya sama agak gak ngerti bahasanya nih. Kan bahasnya dari saya tadi. Masa tapi yang awal. Mamanya berangkat haji. Mamanya berangkat haji. Anaknya bahagia. Sangin bahagianya nangis ya. Masyaallah. Udah foto di depan pintu masjid Nabawi kan. Oh gitu. Masyaallah. Cuma logatnya aja logat. Iya iya iya. Logat daerah kami. Waduh Masyaallah. Jadi memang setiap orang. Setiap anak pasti punya cita-cita. Pengen memberangkatkan orang tuanya haji. Termasuk saya. Nah lihat tayangan barusan itu. Aduh jadi nyes gitu di hati. Nah saya mau tanya nih sama Ustaz. Ustaz. Apakah ada solawat yang dapat membuat kita itu. Mudah untuk berangkat. Melaksanakan ibadah haji. Waduh ini jamah juga pasti pada penasaran nih. Mohon penjelasannya Ustaz Cam ya. Silahkan. Baik. Baik Guru Kuusat Mulana, Ustaz Anas, Mas Mikdad. Dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu yang diajarkan oleh Sheikh Ahmad. Bahwasannya di dalam kitab beliau. Al-wasilatul hariyah fi salawati ala khairil bariyah. Jadi Sheikh Ahmad Kusyairi mengajarkan dalam kitab beliau. Dinukilkan ada sigat salawat. Dalam kitab al-wasilatul hariyah fi salawati ala khairil bariyah. Namanya salat hajiah. Kenapa disabut salat hajiah? Karena ada salawat lalu disambung dengan permintaan supaya bisa berangkat haji. Supaya bisa mudah untuk berziarah ke Masjidil Haram. Ke Haramain lah ya. Ke Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Bentuk redaksi salawatnya seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin. Salaataan wa salaamaan. Tubeligna bihima hajj baytikah halharam. Tubeligna bihima haj baytikah halharam. وترزقنا بهما زيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في لطف وعافية وبركة وبلوغ المرام عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك sebenarnya relaksinya ada yang berbeda-beda yang jelas isinya adalah اللهم صل على سيدنا محمد salawat kepada baginda Nabi SAW berkah daripada salawat itu ya Allah تباليغنا sampaikan kami في بيتك الحرام ke masjidil haram dan juga sampaikan kami untuk yang namanya berziarah ke kuburannya kekasihmu ke masjidnya kekasihmu baginda Nabi SAW yang pertama yang harus kita yang namanya tanamkan bahwa pastikan pastikan bahwa salawat ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW jadi salawat ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW loh kalau diamalkan jadi bidah dong loh kalau diamalkan gak boleh dong karena kan kalau tidak diajarkan Nabi berarti namanya bidah oh gak seperti itu memang redaksinya tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW akan tetapi yang mengajarkannya adalah para ulama yang mencari cara gimana ya oh ternyata tetanggaku masih banyak yang tidak berangkat haji oh tentunya berdoa dan ulama kita tahu benar bagaimana cara berdoa lalu mereka mengajarkan oh salah satu syarat berdoa supaya doa kita didengarkan oleh Allah SWT adalah sebut-sebutlah kekasihnya makanya redaksinya mengatakan keselamatan atas Nabi Muhammad ya Allah kami ini sangat rindu kepada Nabi Muhammad kami juga pengen untuk berangkat haji karena Nabi Muhammad pernah melakukannya kami juga pengen berziarah kepada Nabi Muhammad ya Allah karena kami sangat rindu dan engkau juga rindu kepadanya subhanallah jadi inilah kreatifnya para ulama kita mengajarkan beberapa bentuk salawat bahkan salawat untuk berdoa supaya berangkat haji pun ada subhanallah diantara doanya Allahum marzuqona ziaratal haramain ya Allah berikan aku rezeki untuk berziarah kedua tanah haram Allahum marzuqona ziaratan haramik wa harami Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berikan kami untuk yang namanya kesempatan berziarah untuk masjidil haram dan masjid Nabawi mungkin teman-teman berpikir ini kan gak diajarkan ini apa segala macam redaksinya tidak tapi isinya subhanallah luar biasa salawat mengiringi permintaan jadi begitulah para ulama kita mengajarkan kan kalau kita mau berdoa puji-puji Allah iringi dengan salawat karena salawat adalah yang namanya perangkonya kalau kita kirim surat subhanallah kuotanya kalau kita kirim WA dan subhanallah dengan salawat seperti ini insyaallah Allah kabulkan hajat kita termasuk berangkat haji berangkat umroh amin amin ya rabbal alamin masya Allah jadi meskipun tidak diajarkan oleh rasulullah salallahu alaihi wasallam tapi ini diajarkan oleh para ulama jadi bukan bid'ah ini supaya doa kita melewati langit sampai ke Allah yang jelas jangan mengatakan bahwa salawat ini mengalahkan salawat ibrahimiyah tidak karena ibrahimiyah yang paling agung karena itu yang diajarkan rasulullah masya Allah aduh jadi ini kalau ibaratnya itu kayak shortcut gitu kita bisa memuji-muji rasul dulu baru insyaallah doanya di hijaban banyak banget nih jamaah pasti yang tadi kelewatan nih doanya aduh apa ya kira-kira tenang jangan panik bisa langsung nanti kepoin setelah tayangan ini ya di instagramnya islam itu indah insyaallah akan ditulis oleh tim kita masya Allah wah semakin seru nih kalau misalnya bahas salawat memang gak ada habisnya tapi tadi ada satu pertanyaan di segmen tanya dong ustad ada tadi dari nenek siapa gitu ada yang bertanya kalau gak salah ustad boleh gak sih kalau salawat itu sambil nonton TV sambil rebahan kalau rebahan tenang jangan panik lalu bagaimana sih adab yang baik ketika kita mau mengamalkan salawat agar hajat kita terpenuhi terus kalau misalnya kita tuh salawat tapi memang ada maunya gitu pengen dapat rejeki ini pengen kayak tadi tuh pengen naik haji jadi mengamalkan salawat itu itu takutnya tuh jadi syirik gak sih ustad jadi gimana tuh kalau misalnya ada orang juga kayak sekarang kan lagi rame nih di grup gitu ya mengirimkan itu gimana tuh hukumnya ustad apakah jadi syirik atau enggak mohon penjelasannya ustad maulana ya baik bismillahirrahmanirrahim izin eh kita langsung praktik ya langsung praktik aja biar lebih jelas kita jadikan tempat ini jadi menjelis kan kita duduk melantai aja dapat mas buka sepatu lagi ya masya Allah masing-masing satu ya masing-masing boleh dipilih baik sambil disiapkan silahkan ustad ada beberapa tadi pertanyaan masuk yang pertama kalau pertanyaannya kalau ada pesan berantai mengajurkan ini bahaya ini tidak ada ibadah yang mengancam apalagi ibaratnya gini ya tidak boleh mengancam kalau kita meyakini itu keijian seperti itu jatuhnya khawatirnya jadi mustri betul karena justru kita mengamalkan sesuatu karena ibaratnya meyakini itu padahal segala sesuatu yang terjadi sudah diatur oleh Allah kemudian mohon maaf mohon izin kita langsung praktik ya wah kita langsung praktik nih oh ini punya ustad oh maaf ustad ketuker nah biar aman silahkan dipasang sejarah masing-masing yang di rumah juga bisa ikut ya dipraktekkan ya silahkan kita miring gini ya ustad ya kita gitu aja nah ini adab bagaimana caranya kalau kita sebaiknya masya Allah sebaiknya tipis banget saya punya ya nih bismillahirrahmanirrahim nah buat kita semua sekarang kita akan praktik bagaimana membaca salawat sebenarnya ada beberapa cara yang pertama membaca salawat ketika ajan membaca salawat ketika ajan usaha minta tolong yang suaranya bagus banget ayyya ala salat bukan bukan asad alam alasulullah azan azan dari awal asad ala ila asad alam alasulullah Nah pada saat kita mendengarkan suara azan kita baca salawat. Dimananya cara baca salawatnya? Maaf saya izin dulu buka vesilnya. Ijin maskernya ya. Silahkan. Wah makin kelihatan ganteng. Aduh ya Allah. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salawatnya, jadi ketika kita menjawab azan, Baru baca salawat, ini kuku, kuku ibu jari disimpan di hidung. Baca salawat sambil diisap. Di dalam kita azinatullah sara disebutkan, jadi diisap sambil baca salawat. Baru di atas, digosok di atas, dibawa, kemudian di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu salawatnya, sebenarnya itu salawatnya ya. Tapi tidak apa-apa, salawat. Kalau yang mendengar nama nama nabi, ya contoh. Ada membaca utbah, baca salawat. Kita menyebut nama nabi, siapa yang mendengarkan nama nabi, lantas tidak baca salawat, maka orang pelit. Jadi ketika, coba, sasanas praktik, sebut nama nabi. Kita harus senantiasa mengingat kepada baginda nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mendengarkan sama-sama, kita praktik satu detik. Maaf ya, sasanas, silakan. Kita harus selalu mengingat kepada baginda nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang mendengarkan arus membaca salawat. Dan yang menyebut nama nabi pun arus. Jadi tidak boleh, Muhammad nah. Lah, 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 tidak boleh. Kita arus menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita menulis. Menulis. Tidak boleh, Muhammad. Makanya ada tulisan SAW. Itu SAW itu sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali meringkas salawat SAW itu, itu langsung dipotong tangannya. Orang yang pertama kali. Karena saking tidak bolehnya. Tapi sekarang sudah biasa orang, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya boleh, tidak apa-apa. Tapi itu pengungkapan bahwa itu adalah salawat. Jadi kalau nabi itu ditulis namanya, sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ah, ini terakhir. Apa nih yang praktik? Salawatnya, praktiknya berdiri. Oh, sambil berdiri kita. Pada saat juga baca asraqah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Adabnya ketika dibaca salawat ini, harus berdiri semua. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Buat jamaah, kenapa kita harus berdiri, seakan-akan menyambut datangnya Nabi. Tidak sopan kalau datang, terus kita tetap berdiri. Masya Allah. Kalau di praktikan gini makin jelas sih, sayang banget waktunya singkat, jadi tidak bisa semakin detail. Nah tadi, salah satu yang dianjurkan saat bersalawat itu, tadi ketika azan ya Ustaz. Ketika azan. Ketika azan. Ketika salawat. Ketika termasuk dengarkan nama Nabi, menulis nama Nabi. Nah jadi, ada waktu-waktu yang spesifik, waktu-waktu terbaik, yang paling afdol serta mustajab, untuk mengamalkan solawat dan doa agar segala keinginan kita, cepat terpenuhi. Nah jadi aku pengen tahu nih, kapan aja sih waktu yang paling afdol, dan paling pas gitu, paling klop membacakan solawat. Mohon penjelasannya Ustadz Anus Kurdi, silahkan. Ya, terima kasih. Pertama kalau kita bicara tentang waktu yang afdol, konteks di hari Jumat, waktu yang afdol adalah di pertengahan malam. Di saat di tengah malam, kita bermunajat, meminta kepada Allah, sambil kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi. Yang kedua, di hari Jumat, waktu yang paling mustajabah, adalah di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Sampai kapan? Dalam fikul Islam wa adil latuh ditulis, sampai komat. Ketika sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, berakhir waktu mustajabah, dari sejak khatib di khutbah yang kedua duduk, mau khutbah yang kedua, dia duduk, di situ saatul ijabah. Di situ perbanyak kita banyak baca solawat kepada Nabi. Tapi di luar konteks itu, kapan waktu yang mustajabah? Ada di waktu asar, di saat matahari menjelang tenggelam, di situ waktu-waktu yang paling mustajabah. Kemudian di mana lagi waktu yang paling mustajabah? Di saat hujan turun. Kalau hujan turun, apalagi hujan besar, di situ kita harus banyak bermunajat kepada Allah. Kenapa? Allah sedang turunkan rahmatnya buat makhluk yang ada di bumi. Kita barengkan dengan memperbanyak solawat kepada Nabi. Kemudian di mana lagi orang yang mulutnya mustajabah, kalau kita baca solawat? Saat orang itu terzalimi. Kemudian kapan lagi? Nah, memang ini jarang-jarang sering ini. Padahal di saat berbuka puasa itu adalah waktu yang paling mustajabah. Kapan? Ini yang harus ditahu oleh kita. Di saat berbuka puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Di saat kita berbuka puasa, azan berkumandang, minumlah beberapa teguk, kemudian kita letakkan, setelah itu kita banyak berselawat, banyak berdoa, banyak punajat kepada Allah. Karena doanya orang yang sedang berbuka puasa, tidak pernah ditolak oleh Allah. Kemudian kapan lagi? Nah, ini yang pada umumnya sering orang lalaikan antara azan dan ikhomah. Ini sering orang lalaikan. Padahal antara azan dan ikhomah, itu saat yang paling mustajabah. Terkadang sering dilalaikan oleh kita ini. Padahal ketika azan berkumandang, kemudian sambil menunggu waktu ikhomah. Kalau di masjid-masjid sekarang sudah ada waktunya tuh. Ada yang dua menit, ada yang tiga menit, ada yang lima menit. Itu kan memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi di saat-saat yang mustajabah. Ya, karena apa? Ada sejarah yang mengatakan dalam satu hadis, Ya Rasul, saya kalau baca selawat setengah gimana? Boleh, bagus. Bagaimana kalau misalnya dua per tiga? Bagus. Kalau semuanya saya baca selawat, kata Nabi bagus. Karena ketika kita berselawat, maka semuanya Allah akan berikan kepada kita. Ampunan Allah kasih, keberkahan Allah kasih. Ya, kemudian derajat yang tinggi. Allah kasih kan luar biasa. Nah, makanya kapan? Waktu-waktu abbal ketika kita membaca selawat. Ya, tapi ini perlu diingat nih para pemirsa. Bahwa ketika kita berselawat, ketika pas di waktu yang mustajabah, dan ini akan sampai dari doa-doa yang kita baca. Karena apa? Definisi daripada selawat adalah ad-doa, yaitu berdoa. Jadi, selingkan ketika kita berselawat, ikuti juga berdoa. Itu. Masya Allah, luar biasa. Di antara beberapa waktu tadi, ternyata saat kita dizolimi itu, alangkah bagusnya kita berselawat ya. Nah, insya Allah bakal di hijabah ya. Insya Allah. Waduh, Masya Allah. Karena jaminannya tiga. Apa itu? Sepuluh ampunan. Sepuluh ampunan. Sepuluh derajat. Dan sepuluh kebaikan. Nah, kalau di zolimi, Allah akan berikan. Masya Allah, buat jamaah yang sedang merasa terzolimi, tenang aja. Berselawat, banyakin selawat. Insya Allah, Allah pasti maha mendengar, maha melihat. Itu tadi ada pertanyaan yang tertinggal. Nah. Baca selawat yang tiga kali terus diusap di dada. Nah, itu gimana tuh? Iya. Apakah mendapatkan kecintaan mahabba? Sebenarnya, apapun yang kau niatkan ketika kau baca selawat, engkau akan raih. Wah. Masya Allah. Jadi ketika, Allah Masya Allah. Setelah pertemuan, baca selawat itu bertinggalkan. Supaya kita tidak diomongin orang. Masya Allah. Itu bisa. Lalu kita memandang sesuatu yang baca selawat, semoga dengan ini kita mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Kalau aku sering banget tuh lihat mobil, lihat rumah aku selawatin biar bisa jadi. Amin. Mobil selawatin, selawatin. Baik, aduh Masya Allah. Jamaah, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Insya Allah akan kita jawab, dan nanti kita akan berdoa bersama juga ya. Dan saya pengen ngingetin, besok Jamaah, hari Sabtu dan Minggu jam 5 pagi, akan ada episode Islam Itu Indah, spesial drama religi. ada perebutan Sandrina antara aku dan Reza. Nah, pasti penasaran kan? Kita lihat dulu yuk. Cuplikan tayangannya. Silahkan. Sudah pantaskah diriku untuk bersanding denganmu Sudah pantaskah diriku Terima kasih telah menonton